Salah satu konsep terbaik itu konsep fermentasi Konsep fermentasi Kenapa jadi fermentasi? Karena bu... Dan, bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita semua? Ini proses namanya difusi osmosis Difusi itu perpindahan larutan dari larutan yang lebih pekerat ke larutan yang lebih cair gitu Bagus gak prosesnya? Bagus Makanya kalau Nabi pernah baca tulisan saya Kalau makan buah itu, makanlah sama kulitnya Sama bijinya, sama semuanya Emang bisa? Bisa Caranya gimana? Caranya cemplungin buah itu dalam air Maka akan terjadi proses difusi dan osmosis itu Dan semua bahan yang ada pada buah tadi akan larut dalam air tadi Dan itu diajarkan Nabi Dengan satu konsep namanya Nabis air rendaman kurma itu Makanya Anda minum Nabis itu kan minum, makan biji kurma juga kan Karena kurma cemplungin di situ Dengan konsep seperti itu, maka seluruh kebutuhan nutrisi Atau seluruh bahan nutrisi yang ada pada buah dan osmosis itu tadi Itu akan terserap semua dalam airnya Dan itulah konsep yang salah satu konsep terbaik itu konsep fermentasi Konsep fermentasi Kenapa jadi fermentasi? Karena buah ketemu air atau gula ketemu air pasti fermentasi Dan fermentasi is the king of probiotic Probiotic itu kuncinya adalah pada fermentasi Oke, salah satunya ya Jadi bagaimana caranya kita membuat probiotik disini? Gampang Semua Tapi ini tidak boleh banyak-banyak karena kalori lagi Jadi Anda kalau makan buah Contoh misalkan Anda makan apel atau pepaya Saya biasanya suka pakai pepaya Pepaya saya potong-potong Terus saya kasih sedikit saja Madu Sedikit saja Itu akan jadi probiotic yang sebenarnya kalau Anda makan begitu Sudah bisa kenyang sampai sore Kenyang Karena dia akan membongkar lagi cadangan-cadangan energi yang ada pada tubuh kita Dan kalau boleh saya katakan salah satu kemahamurahannya Allah Salah satu kemahamurahannya Allah adalah gini Saya suruh Anda Sebulah ada manusia sakit Sakitnya itu Perlu makan 10 jenis Baun dari 10 jenis pohon Setiap hari Sulit gak? Sulit Sulit kan? Pasti sulit lah Gak usah khawatir Allah sudah punya teknologinya Teknologi Allah Dia benamkan dalam satu makhluk ciptaannya namanya lebah Sehingga lebah itu fungsinya ngapain? Dia ambil, diwahyukan sama dia Dia ambil syaripati-syaripati blablabla Di blablabla tadi dimakanlah oleh manusia Memang di blablabla itu didesain untuk menciptakan atau membuat madu untuk manusia Maka di dalam madu itulah terdapat kasih sayangnya Allah Bahasanya gitu Apalagi ya Jadi madu berapa banyak minumnya? Satu sendok, dua sendok, gitu-gitu aja Tapi rutin Karena asam amino disitu Protein disitu Enzim disitu Probiotik semua ada disitu